Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, si berut, potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini, bisa saja sewaktu-waktu terjadi, terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai si berut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono, Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai si berut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seribu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.